Atlet tunggal putri Korea Selatan An Seyong An menjadi perhatian usai marah mendilai emas oleh MPD 2024 karena ia melancarkan kritik secara terbuka saat kompetensi PERS Tidak heran hubungan badminton Korea Selatan BKA dengan An memanas Situasi itu dimanfaatkan oleh warganet di China untuk semakin memperkeruh keadaan Mereka minta agar si bocah ajaib segera dinaturalisasi untuk menjadi warganegara China karena BWF tidak punya aturan baku yang mengatur perpindahan asosiasi seorang pemain layaknya FIFA China bisa memenuhi semua keinginan An Seyong China menerima naturalisasi pemain kelas atas Jika dia dinaturalisasi, China akan menerimanya dengan tangan terbuka Ungkap Bebos Netizen Warga kuda selatan jadi semakin khawatir karena pernah ada atlet dari negaranya yang memutuskan hengkang dan membela China Sosok tersebut adalah Lim Hyo Jun yang berganti nama menjadi Lian Xiao Jun Jika hal itu terjadi maka kuda selatan akan kehilangan permatanya Di sektor tunggal putri yang paling berharga sementara China akan semakin kuat dengan masuknya An Bagaimana menurut kalian guys? Salam kabar timnas